Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih 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 Kapan Terima kasih 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 Maka Terima kasih 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 Mereka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mereka Terima kasih 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 Kata Terima kasih 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 Tetapi sebaliknya, kalau indria-indria kita masih belum murni, bagaimana mungkin kita memperoleh Sri Bhagawan? Kalau indria-indria kita ini masih material ngelotok, bagaimana kita dapat mengerti bahwa Sri Krishna yang berada pada kita? Saya berada pada tataan spiritual, Bhagawan, nama, rupa, cita, namun, nama, nama, rupa, cita, namun, nama, nama, rupa, cita, namun, nama, bentuk dan wikrahan Tuhan ini ketiga-tiga bersifat rohani semuanya ini ketiga-tiganya berada dalam cint anandamoi artinya berada dalam tataran rohani yang penuh kedamaian dan kebahagiaan dengan indria-indria material tidak mampu kita memahaminya karena itulah kita menaknya terbebas dari segala pencemaran material maka barulah kita dapat menginsyapi personalitas Tuhan bagaimana Sri Krishna indria kita yang pertama yang paling berbahaya adalah lidah kita hanya memberikan Krishna pesat pada lidah kita dan kita hanya menggunakan lidah ini untuk mengucapkan nama suci Krishna kalau orang seseorang hanya memberikan Krishna pesat dan mengucapkan nama suci Krishna melalui lidahnya maka ramsa-ramsa pikirannya juga akan menjadi murni baik dalam secara kasar maupun secara halus kedua-duanya akan tersucikan pada zaman karyuga ini itu penuh dengan dosa begitu banyak orang melakukan kegiatan berdosa dalam karyuga ini segala sesuatu menjadi sangat-sangat buruk bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu muncul pada zaman karyuga sekarang ini dan beliau telah memberikan proses yang paling mudah kalau kita mengucapkan nama suci Krishna maka dengan mudah orang akan mendapatkan Krishna Prema tapi untuk dapat melakukan hal seperti itu kita harus mendekati seorang Nam Tatavit Guru atas perintah beliau lah kita hendaknya mengucapkan nama suci ini dan mereka yang tidak mengikuti perintah gurunya tapi mereka melaksanakan bajan walaupun mungkin jutaan kali dia melakukan bajan ataupun jutaan kali penyelmaan mereka melakukan bajan seperti itu tapi mereka tidak akan pernah mendapatkan Krishna Prema ini tapi mereka yang melayani guru spiritualnya dan atas perintah gurunya mereka melakukan mengucapkan nama suci Krishna maka di dalam dan di luarnya semuanya menjadi sangat murni mungkin sebelumnya dia lahir dalam keluarga yang sangat rendah sekali bahkan disebut sebagai keluarga Chandala ataupun keluarga yang makan daging anjing tetapi karena dia mengucapkan nama suci Krishna dengan ditanggiat di bawah atas perintah gurunya maka dia akan memperoleh hasil dari pengucapan nama suci itu di dalam Selimat Bogotan Sri Kapila Dewa menyampaikan kepada Dewa Huti ibunya Lidah tersebut yang digunakan untuk mengucapkan nama suci mereka sungguh-sungguh sangat mudah mereka sungguh-sungguh sangat mudah walaupun mereka lahir di kedalam keluarga Chandala tetapi mereka menjadi orang yang patut untuk dipuja mereka yang telah mengucapkan nama suci mereka mendapatkan hasil dari segala pertapaan dan kesederhanaan hidup untuk apa orang lakukan pertapaan? apa manfaatnya orang lakukan pertapaan? orang lakukan pertapaan untuk keuntungan-keuntungan material tetapi sesemuanya orang lakukan pertapaan tidaknya dimaksudkan untuk memperoleh mencapai bawahan seri bisnis kalau orang hanya mengucapkan nama suci maka orang itu akan mendapatkan segala hasil dari pertapaan dan mereka juga akan mendapatkan hasil dari segala korban suciannya karena itulah dijelaskan bahwa japaannya adalah yang terbaik pada zaman Keliuga sekarang mereka juga memperoleh hasil dari perjalanan menuju segala tempat suci Barawan disebut sebagai Tirta Padam dan hanya dengan mengucapkan nama suci dengan bermeditasi pada nama suci tersebut maka setiap orang akan terbebas dan segala reaksi dosa-dosanya dan seseorang akan menjadi sangat murni hanya dengan mengusatkan pikirannya pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna dia sebenarnya tidak perlu pergi ke Tampak Tirta manapun dia arjya dan juga sanskritah artinya dia sepenuhnya murni dengan mengucapkan nama suci dia juga mendapatkan bentuk Tuhan pengetahuan tentang Weda pengetahuan Weda juga orang dapat insapi hanya dengan mengucapkan nama suci dia tidak perlu belajar khusus untuk mempelajari Weda karena itu Bagwan Sri Krishna bersanda di dalam skanda sepuluh bagwa kita 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 mereka yang terus menerus secara konstan melayani kaki Padma Bhagawan Sri Krishna maka pikirannya akan selalu bersama Bhagawan Sri Krishna mereka telah berserah diri sebenarnya kepada diriku dan mereka selalu berdiskusi tentang diriku dan mereka juga menyampaikan pengetahuan-pengetahuan ini tentang diriku kepada orang lain mereka mendapatkan begitu banyak kedamaian dan ketenangan karena kasih sayangku kepada mereka aku akan memberikan kalinya khusus yaitu berupa menghilangkan segala kegelapan kebodohan yang menyelimuti hatinya sehingga dengan demikian segala kegelapan kebodohan ya terhilangkan dari dalam hatinya dengan mengucapkan nama suci orang akan menjadi ahli orator ketika seri hari Krishna muncul di dalam hati maka orang dapat mengerti semua hal penting dalam sastran vedah karena itulah orang-orang yang selalu mengingat Krishna dan mengucapkan nama suci Krishna sehingga dengan demikian dapat menjadikan dirinya menjadi sangat-sangat murni sehingga dengan tataran itu dia dapat melayani Bhagawan Sri Krishna dengan cinta kasih dan ini hanya dimungkinkan dicapai hanya melalui sadhu sanggap terakhir Sanggap terakhir Sanggap seringan , terhadap jalan dansi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dengan bergaul dengan sadhu Segala hasil untuk mengunjungi tempat suci akan diperoleh Jika orang ingin melakukan bajang Dan bajang itu dilakukan berdalam pergaulan dengan para sadhu Maka bajang itu menjadi sangat indah Di mana pun ada sadhu, di sana ada tirta Karena itu tidak perlu kita pergi ke tirta Yang lebih penting datanglah kepada sadhu, pada waisnawa Dan bergaul dengan para sadhu waisnawa So one should not go to the place where there is no waisnawa Tidaknya orang jangan pergi ke tempat di mana di sana tidak ada waisnawa Kalau tidak ada sadhu di sana, tidak ada waisnawa di sana Maka jangan pergi ke tempat suci itu Artinya jika kita pergi ke sebuah tirta dan kita tidak bergaul dengan waisnawa ataupun sadhu Apa mau kita pergi ke jarak yang begitu jauh? Jadi di mana pun ada sadhu, tempat itu menjadi perintahan Dan orang akan mendapatkan segala ketenangan dan kedamaian dengan para sadhu Maka orang akan mendapatkan segala ketenangan dan kedamaian dengan para sadhu Jadi untuk mengendalikan pikiran kita, untuk mengendalikan pikiran kita dan bergaul dengan para sadhu Dalam usaha kita untuk menjadi sumber-sumber sangat murni, sangat suci Dalam usaha kita untuk menginsapi pikiran pikiran sri kristna Kita hanya bergaul dengan sadhu dan mengucapkan Maka mark mara harikisna bersama sadhu Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama Ramam, Ramam, Ramam Hari, Hari Terima kasih banyak Silahkan kalau ada yang Mau pertanya Sampai jumpa Hari Krishna Tadi pada saat Kelas disinggung tentang Samsara yang Saya tangkap itu artinya adalah Pemberitaan yang Ingin saya tanyakan, saya pernah Mendengar kita harus Melakukan Krishna Samsara Terus bagaimana pengertian Samsara, Krishna Samsara Terima kasih In the classroom I mentioned that There is a Samsara And in our understanding Samsara means suffering But sometimes also Mentioned that we have to do Krishna Samsara So what is the real meaning of that Samsara or Krishna Samsara Ketika kita mengatakan Samsara kita Ataupun Pendidikan kita Ataupun keluarga kita But when we say Krishna Samsara Then Krishna Seperti ini Dan ketika kita mengatakan Krishna Samsara Artinya kita menjadi Keluarga dan pada Krishna Kalau kita Melayani Keluarga kita Maka kita Menjadi terikat Dengan keluarga Krishna Samsara Tapi kalau kita Melayani dalam keluarga Krishna Krishna Samsara Maka kita Akan menjadi terikat Pada Krishna Sehingga tidak Ada lagi Keterikatan Pada keluarga Karena itu Dikatakan Di dalam Sastra Dan oleh Para Sadhu Jangan Anda Masuk ke Dalam Keluarga Atau Samsara Sendiri Masuklah Ke dalam Krishna Samsara Membuatlah Krishna Samsara Artinya keluarga Yang sadar Akan Krishna Jangan membuat Samsara Kecil Ataupun keluarga Kecil Membuatlah Keluarga Besar Krishna Samsara Ini adalah Samsara Yang besar Dan kita Dan kita Menjaga Krishna Sangsara Ini Dan kita Berpikir bahwa Suami Istri Anak Anak Semuanya Itu adalah Dasa Dan dasi Pelayan Pelayan Terima Dari Krishna Karena dunia madhal ini sangat keras Sehingga saya jarang sekali mengingat kepada kapitana Krishna Yang kedua Yang kedua apa namanya Ada seorang wasnawa Penyembah awam misalnya Ketika dia belum dapat bekarnya guru Terus dia meninggal Apakah dia akan pulang kembali ke dunia rahani Ada madhal Apakah dia akan pulang ke dunia rahani Hari Krishna Our mind is so subtle And how we can control our mind And how we can Directing our mind Into the lotus spirit of Krishna That's the first question And the second question When a new devotee A new devotee Already chanting Hari Krishna Following Become the body But not yet get the Mercy of guru Not yet get initiation And he pass away Is that devotee will go back Come back to God First question First question Our mind is so subtle How we can control our mind And how we can Directing our mind To the lotus spirit of Krishna You should beat your mind Every day Prabhu harus memukul Menyiksa pikiran Prabhu Setiap hari Yaitu pagi-pagi Pukul dengan Dengan saku buta Dan malamnya Pukul dengan Dengan sepatu Dan ini adalah Ucapan dari Sela-fakti 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 Karena pikiran kita ini Sangat nakal Sangat jahat Bagaimana kita dapat Menendalikan pikiran kita Karena itu pikiran Perlu dihukum Perlu Pukulan Kita perlu senjata yang kuat Untuk mendisiplinkan pikiran Jadi hari guru sastra Astra Karena itu dijelaskan Hari guru sastra Adalah astra Senjata Astra artinya senjata Hari guru sastra Astra Jadi gunakanlah Tiga senjata ini Yaitu hari Astri Krishna Guru Guru kohania Dan Sastra Ini digunakan Sebagai senjata Untuk mengendalikan pikiran Untuk mendisiplin pikiran Dan jadikanlah pikiran ini Sebagai klien kita Jangan diberikan Pikiran ini Menjadi Sebagai bos Kalau menjadikan pikiran ini Sebagai bos kita Kita takluk pada pikiran Maka pikiran ini Akan menjurumuskan kita Menuju meraka Tapi kalau kita membuat Menjadikan pikiran ini Sebagai pelayan kita Maka pikiran ini Akan mengantarkan kita Kepada Krishna Ini jawaban atas pertanyaan Kaping Siti The next one is If someone is chanting And doing some sewa But he has not accepted guru He has not gone to deep realization And deep bhakti If he will pass away If he will pass away Then he will get again opportunity Next life again He will become human being And get opportunity To start again But he will continue again Kalau orang sudah melaksanakan Pelayanan bakti Mengucapkan nama suci Tapi belum mencapai Kehinsapan yang dalam Belum Tersucikan sepenuhnya Kalau dia meninggal Dan belum mendapatkan Karunia guru Dan kemudian meninggal Dia pasti akan lahir lagi Menjadi manusia Dan dapat Melanjutkan Baktinya lagi Dalam kehidupan berikutnya Sudah? Sudah? Ya Kita akhiris sampai disini Pari Krishna Pari Krishna Pari Krishna Thank you very much Maraj for the class Thank you Nah berikutnya Karena ada Pembagian prosedam Tapi sebelumnya Tempoh kasihkan Bahwa Para penyelah Diundang besok Untuk menghadiri Perayaan Ulang tahun Ulang tahun Paslaman Seistirahat Siswa Yang ke-18 Jadi besok Para penyelah Diundang Untuk bisa hadir Yaitu Selasa 21 November 2017 Pukul Mulai 16 Suita Sampai selesai Di bisnis Dirada Resesua Kesat Jadi Tiba mas Yang bisa Sampaikan Dan Susun bahar Pari Krishna Berikutnya Berbagian persen Dari Di bawah Mohon Anak-anak Dulu Dari Anak-anak Dari Mataji Terakhir Di bawah Dari Di bawah Ny Terima kasih telah menonton